Dan setiap minggu dengan beberapa tema atau topik yang memang sedang-sedang lajang posisi yang sedang hangat dibicarakan Apalagi kalau bukan topik tentang perburuhan dan aneh sebagainya Bapak Marsina, hari ini kita akan sama-sama mengetahui tahu atau melihat Pokal kita kan lebih bicara-bicara untuk merubah tahu HP, merubah tahu HP menjadi rancangan tahu HP Nah hari ini kita kedatangan dua narasumber yang pasti gak kalah keren dari narasumber-narasumber yang lalu ya Yang sebelumnya, disini ada ketung Nanti saya mungkin anak panggil Bungu Ing, biar lebih akrab loh ya Kalau misalkan ada salah penyebutan dari lembaga bisa dibantu Saya khawatir ada salah penyebutan Oke sebelum kita memulai agenda atau talkshow hari ini Saya akan membuat satu Apa sih, kenapa kita harus membuat talkshow terkait RU-KUHP Apa yang menjadi agensi, apa yang menjadi bahaya untuk kita semua Terutama para buruh, para pekerja dan masyarakat itu juga termasuk yang berefek Pada, tapi yang berefek Adanya rancangan atau perfalti juga Oke, semua sahabat Marsina yang ada di Facebook Yang baru pulang kerja Nongkrongnya nobar dulu di talkshow Marsina Setelah itu nobar dua lalu Sekarang kita sama-sama mengumah Kekait patah belakang dan di kenapa Apa pentingnya atau apa agensi pemerintah merubah Oke, pemerintah dan DPR Berencana mengesahkan Sebelum masa 15 disini Proyek panjang, sorry Proyek panjang pembukaan KUHP baru yang telah berjalan selama puluhan tahun Tampak begitu dipaksakan untuk selesai pada tahun ini Meskipun dinarasikan oleh pemerintah dan DPR Bahwa tujuan mengesahkan RKUHP adalah bentuk Untuk lepas dari hukum kolonial Namun proses pembentukannya Mendapatkan kritik dari masyarakat sipil Partisipasi publik Yang bermakna berdampak tidak hadir dalam pembahasan Yang tidak hadir dalam pembahasan RUHP Salah satu kritik yang bermunculan adalah Overkriminalisasi terhadap rakyat Kepentingan negara dalam hal ini Penguasa begitu kental Dalam susunan pasal-pasal RKUHP Demokrasi semakin rancang Buruh sebagai kelompak yang selama ini Kerap menyuarakan kritik kepada pemerintah Tentu saja berpotensi menjadi sasaran tembak Pasal pengesahan RKUHP Setelah diberlakukan yaudang-undang cita kerja Yang mendeklarasikan secara dramatis jaminan Jaminan yang berkerja Sudah barang tentu Lebih ke depan buruh semakin kritis terhadap pemerintah Dan kritis ini akan memicu aparat Aparat negara untuk mengoperasikan pasal-pasal Yang saat ini sedang Begitu terhadap pemerintah dalam menyebabkan Semua tindakan datang dari negara Seolah berjalan legal Dengan demikian Pertarungan buruh dengan pemodal Semakin cepat Kita akan sama-sama Karena krisisnya sebenarnya Arjunnya adalah Kita sebagai kaum buruh Sama-sama melihat Apa dampak datang Yang akan segera disusahkan oleh pemerintah Yang dikejar tayang sama pemerintah Sebelum tahun 2023 Oke hari ini kita kedatangan Harusnya yang saya bilang Ada dua harusnya Pertama adalah dari KTBI Ketumung KTBI Yaitu Mungil Hamsyah Nanti kita akan sama-sama Mencari Mendiskusikan Atau melihat kondisi Pentingnya atau tidaknya Pentingnya untuk Bahaya atau tidak bahayanya Ketika ada jetera juga Mbak Remy untuk nanti Dia akan mengaparkan Kekait proses Pembahasan RKRP Dan partisipasi publik Selama proses pembuatannya Mungkin saya akan Memulai Memulai Diskusi Faktion kita hari ini Semukannya sudah cukup Sudah cukup panjang Kita akan mulai Pendiskusian kita hari ini Saya mau Memulai dengan Mbak Remy Halo Mbak Remy Selamat malam Selamat malam Mbak Ita Selamat malam teman-teman Semuanya ya Mbak Remy Tadi kalau ada salat gelar Nanti bisa di Salat lembaga Bisa dibantu ya Saya belum punya gelar kok Mbak Oke Mbak Remy Tadi kita sudah Sedikit banyak Kita sudah membuka Soal apa sih bahayanya A.W.A.P. Untuk pekerja Atau buru Bahkan bukan cuma Buru tapi Meluas ya Secara kecil Nah tanggapan Atau paparan Dari Mbak Remy Terkait proses Pembahasannya KUHP Kira-kira seperti apa Mbak Ya Ya terkait Proses pembahasannya Sebelum Kesitu mungkin Aku mau jelasin Sebelum kita Melihat bahaya RKUHP Kita perlu melihat Kenapa dia ada Ternyata Pasti teman-teman buruh Sudah cukup tahu Soal isu RKUHP Terutamanya teman-teman Marsina FM Ya Bahwa RKUHP kan itu Sebenarnya Konsep Pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan yang perlu kita Soroti baik-baik juga Bahwa Hukum Pidana itu Sifatnya publik Dan Mengikat Gitu Dan Itu legal Untuk mencabut hak Seseorang Apabila unsur-unsurnya Terpenuhi Makanya ketika Kita melihat Hukum Pidana Kita mesti Sangat-sangat berhati-hati Saat penerapannya Karena Mesti Sesuai dengan unsur Dan segala macam Jadi emang Gak bisa sembarangan Kalau tafsirnya Udah luas banget Gitu Multitafsir Nah itu Udah pasti bermasalah Produknya Nah Kenapa dia penting Apa RKUHP ini Dilihat penting Karena Selama Sejak kita merdeka Itu kita Selama ini Hukum Pidananya Pakai produk Jajahan kolonial Sedangkan Yang orang yang kita Klaim penjajah Sebenarnya produk hukumnya Udah diganti Gitu Mereka udah Memperbarui sejak lama Sementara kita masih Pakai punya mereka Yang zaman dulu Makanya Indonesia butuh Pembaruan RKUHP Nah kenapa Tujuannya apa Ada RKUHP itu Untuk Melakukan Dekolonialisasi Bahasa pemerintah gitu Harmonisasi Humanisasi Demokratisasi Tapi apa yang terjadi Di lapangan Kalau alasannya Apa Ada semangat Demokratisasi Di dalamnya Namun dalam penyusunan Dan pembahasan Tidak ada nilai-nilai Demokratis di dalamnya Tentu udah menjadi Kontradiksi Yang luar biasa Kita ingin Mengakomodir nilai-nilai HAM Tapi Dalam proses pembahasannya Ternyata banyak suara Masyarakat yang diskip Yang dilewatin Makanya Masyarakat sipil melihat Pembahasan RKUHP ini Tidak Transparan Tidak Partisipatif Kenapa enggak Partisipatif Karena Di beberapa Pembahasan pasal-pasal Di RKUHP itu Tidak melibatkan sipil Secara esensial Suara-suara sipil Tidak dilihat Sebagai suatu hal yang pokok Sebagai suatu hal yang penting Pun ketika ada Ada pelibatan Itu sifatnya Sangat formalitas Formalitas dalam hal Sekedar Ini Bentuknya cuma Sosialisasi Dan sifatnya Satu arah Enggak ada pendiskusian Enggak ada ruang Terbuka untuk Menghadirkan diskursus Biar sasaran Gagasannya lebih objektif Jadi Pemerintah dan DPR itu Hampir menutup Pendiskusian Soal usulan Atau protes Dari masyarakat sipil Terus kenapa Kita bilang Enggak transparan Enggak ada transparansi Karena Di beberapa Hal Di beberapa Waktu itu RKUHP Diklaim diperbarui Draftnya diperbarui Tapi Enggak dibuka Untuk sipil Gimana caranya Kita mengawasi Memantau perubahannya Apakah itu Sudah sesuai dengan Mengakomodir Kementingan sipil Enggak ada transparansi Sementara Tadi saya sebutkan Bahwa ketentuan pidana Itu mencabut hak orang Jadi Mesti sangat berhati-hati Enggak hanya pada penerapannya Tapi juga pada Penyusunan Unsur-unsur Di pasal-pasalnya Jadi itu wajib Hukumnya dibuat Terbuka Kepada publik Biar Ada akses Untuk melihat Kebijakan itu Dan kita ada akses Untuk memberi usulan Dan kritik Nah Sebenarnya Ada beberapa Kali Pihak pemerintah Ngeklaim Bahwa Mereka menyadari Bahwa ada Kekeliruan Dalam RKUHP Misal Misal Masyarakat sipil Sudah protes Terus ada dialog Dan mereka Sudah Mengakui bahwa Ada beberapa Kekeliruan Tapi Ada Apa Gak ada Keinginan Politik dari mereka Untuk Memperbarui Versi mereka Untuk memperbaiki Mereka tahu ada masalah Tapi gak diperbaiki Terus Narasi mereka Seperti ini Mereka Mengkantar narasi itu Dengan Menjawab Permasalahan itu Di bagian Penjelasan Dari RKUHP Tentu Itu Memperlihatkan Bahwa Ternyata Usulan masyarakat sipil Tidak dilihat Seserius itu Ternyata Nah itu Yang perlu kita Seroti juga Kita udah capek-capek Ngerumusin Ngekaji Tiap Pembaruan yang Dirmusin Sama Pemerintah Tapi gak Dilihat sebagai Hal yang serius Apa akibatnya Ketika Apa Usulan Protes Dari publik Gak Diakomodir Akhirnya Yang awalnya Tujuan RKUHP Untuk Dekolonialisasi Pada Kenyataannya Hari ini Berbalik Menjadi Melanggengkan Kolonialisasi Melalui Pasal-pasal Anti-demokrasi Makanya Kalau Teman-teman Melihat Masih banyak Pasal-pasal Anti-demokrasi Dalam RKUHP Jadi Bisa saya Simpulkan Bahwa Partisipasi publik Dalam proses Pembahasan RKUHP Itu masih Sangat minim Dan cenderung Tertutup Pun Setelah kita Sampaikan Gak ada evaluasi Yang Esensial Dari RKUHP Itu Juga Jadi Suara Masyarakat sipil Usulan Masyarakat sipil Gak dilihat Sebagai suatu Hal yang Substansial Bagi Pemerintah Hari ini Itu Soal Partisipasi Publik Berarti Memang Sudah jelas Memang Tidak ada Partisipasi Publik Untuk Pembahasan Jadi Masyarakat Diterima Hanya Dimitang Untuk Menerima Tadi Kan Ada Soal Bahwa Pidona Itu adalah Unsur Pidona Itu memang Harus Benar-benar Dilakukan Dengan Baik Karena Itu Akan Berlaku Dan Berantai Semua Masyarakat Mbak Menurut Dari Semua Analisis Pasal Pasal Apa Yang Menghanceng Dengan Rasis Secara Nah Ini Sangat Nyata Dan Itu Masih Dipertahankan Sampai Sekarang Utamanya Soal Kritik Persoalan Kritik Kita Enggak Hanya Temukan Di Pasal-pasal Yang ditawarkan Dalam RKUHP Tapi Juga Dalam Proses Pembahasannya Sudah Antikritik Jadi Lihat saja Di setiap Protes Setiap Demonstrasi Kita kan Ujung-ujungnya Dikriminalisasi Tapi Masukan kita Juga Enggak Dipertimbangkan Kita Lihat Dari 2019 Misal Sudah ada Teman-teman Yang nyata-nyata Nolak Nih Ngasih Kritik Protes Terhadap RKUHP Masukan kita Enggak Didengar Kriminalisasinya Mengakibatkan Lima Teman kita Meninggal 700 orang Mengalami Luka berat Lalu Bisa kita Lihat dari Prosesnya Saja Sudah Antikritik Dan itu Diperparah Melalui Pasal-pasalnya Juga Antidemokrasi Itu Diperlihatkan Melalui Pasal-pasal Bagian Penginaan Presiden Misal Yang sebenarnya Itu wujud Nyata Produk Nyata Dari Zaman Kolonial Terus Dibangkitkan Lagi Dihidupkan Lagi Di Zaman Hari ini Dimana Kita sudah Mengenal Soal Kemerdekaan Reformasi Nilai-nil Demokrasi Nilai-nilai Ham Terus itu Dibangkitkan Lagi Dan Gak Hanya Cuma Penghinaan Presiden Tapi Juga Penghinaan Lembaga Negara Dan Pemerintah Apa Akibatnya Jadi Kritik-kritik Dan Protes-protes Yang kita Sampaikan Sangat rentan Ditafsirkan Keliru Atau dalam hal ini Ditafsirkan Sesuai dengan Kepentingan Penguasa Untuk Mengkriminalisasi Orang-orang Yang Menyampaikan Protes Kepada Rezim Dan itu Gak hanya Diakomodi Dalam satu pasal Banyak pasal Yang menunjukkan Anti-kritik Dan Anti-demokrasi Di pasal-pasal RKUHP Ada juga Di pasal 256 Mengatur Soal pawai Dan unjuk rasa Kalau kemarin-kemarin Kita tuh Tiap aksi Hanya mengirimkan Surat pemberitahuan Terus Tapi Aparat tetap Ngotot Untuk Kalau Di lapangan Saya sering temukan Disuruh Ini dipaksa Menandatangani Surat Pernyataan Supaya terima Surat Tanda terima Nah Tanpa dasar hukum Saja Aparat udah berani Melakukan Hal-hal Yang Prosedur Yang gak Sesuai Yang gak Punya dasar hukum Apalagi Kalau udah Diatur dalam RKUHP Habis kita Gak bisa Demonstrasi kita Jadi di RKUHP Mengatur Harus ada izin Jadi Boroboro Kita Turun di lapangan Para Aktivis Prodemokrasi Orang-orang Yang ingin Menyampaikan Pendapat Itu sudah Sangat rentan Dikriminalisasi Kalau hari ini Kita sudah Merasa Was-was Melihat situasinya Sudah sangat berbahaya Itu akan Lebih parah Apabila RKUHP Versi terbaru ini Disahkan oleh Pemerintah Jadi Ini sangat Nyata Ancaman bagi Demokrasi Kemudian Berikutnya Itu ada Soal Mungkin ini Sudah sangat Klasik Soal penyebaran Marsisme Dan Leninisme Tapi Kalau udah Diatur di KUHP Itu sangat Lentan juga Maksudnya Lalu Ini akan Berpotensi Membangkitkan Suasana Teman-teman Di masa Orba Yang pernah Saya dengar Katanya Banyak Pembakaran Buku Pembubaran Diskusi Segala macam Apabila RKUHP Disahkan Ya itu Itulah Hal nyata Yang akan Terjadi Kemudian Hal yang Luput Juga Kadang Luput Dibahas oleh Teman-teman Mungkin soal Pasal Pelanggaran Hamberat Kenapa Ini penting Juga Karena Ini Persoalan Struktural Pelanggaran Hamberat Terjadi Paling Banyak Karena Ada Protes Dari Masyarakat Sipil Kemudian Satu Persatu Tokoh-tokoh Penggerahnya Dibusnahkan Oleh Rezim Yang Dianggap Mengganggu Stabilitas Negara Di Pasal 600 Mengatur Soal Pelanggaran Hamberat Di RKUHP Mengatur Soal Ketentuan Di mana Pelanggaran Hamberat Masa lalu Sudah Tidak Bisa Diadili Jadi Kita Menyembunyikan Busuknya Negara Ini Hal Yang Tidak Masalah Yang Tidak Kita Urai Dengan Jelas Kita Tidak Nyatakan Kebenerannya Kita Tidak Memberi Keadilan Bagi Korban Itu Akan Ada Potensi Keberulangan Setelahnya Jadi Akan Ada Potensi Keberulangan Pelanggaran Hamberat Hari Ini Besok Lusa Apabila Pelanggaran Hamberat Masa lalu Tidak Diurai Sejelas Jelas Akter Utama Yang Masih Menjabat Sebagai Pejabat Negara Ini Tidak Di Adili Potensinya Mereka Diberi Kegebalan Dan Bisa Saja Mereka Melakukannya Lagi Apabila Tidak Dibuat Cerah Dan Yang Paling Penting Ini Soal Berita Bohong Nah Hari Ini Aja Kita Teman-teman Udah Sering Diserang Pakai UIT Apalagi Pakai Berita Bohong Jadi Tidak Cuma Aktivis Yang Menyuarakan Gagasannya Melalui Secara Lisan Melalui Aksi Melalui Tulisan Melalui Media Mereka Tapi Juga Teman-teman Pers Itu Juga Rentan Dikriminalisasi Apabila RKUHP Ini Disahkan Jadi Itu Menunjukkan Bahwa Oke Kita Butuh RKUHP Namun Apabila Kita Mengamini Atau Membiarkan Pasal-pasal Antidemokrasi Ini Diloloskan Dan Disahkan Menjadi KUHP Nantinya Kita Sama Saja Apa Ya Membunuh Atau Menyadakan Posisi Sebagai Pemegang Kedaulatan Tertinggi Negara Jadi Menurut Saya RKUHP Ini Sangat Berbahaya Apabila Kita Meloloskan Pasal-pasal Antidemokrasi Yang sudah Saya sebutkan Tadi Mbak Ita Semakin Kacau Yang Semuanya Dibuat Asumsi Sesuai Dengan Kebutuhan Dari Negara Atau Penguasa Oke Mbak Reni Saya akan Coba Beralih Tadi sudah Mbak Reni Sampai Bahwa Banyak Kriminalisasi Kepada Serikat Buru Pimpinan Serikat Buru Pengurus Serikat Buru Dan Sebagainya Nah Saya juga Mau Coba Ketum Ketum Beralih Beralih Atau Bumboing 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 Ini kan Tapi Barini Sudah Sudah Melih Apa Kita semua Mungkin Tau Pasal-pasal Ajan Pasal-pasal Yang Memang Itu Sangat Sangat Berlisan Dengan Sebenarnya Ketum Ketum Kondisi Gerakan Buru Pas Kelami Seperti Apa Sih Kedengaran Gak Suara saya Suara Belum Di Unmute Masih Di Unmute Masih Di Unmute Oke Sama Hostnya Selamat Malam Ita Selamat Malam Kawan-kawan Semua Tadi Reni Udah Menjabarkan Tentang Substansi Baik Dari Proses Maupun Isi Dari Undang Rancangan Undang KUHP Yang Ada Sekarang Kalau Ita Menanyakan Bagaimana Kondisi Gerakan Buru Pasca Undang Undang Cipta Kerja Mas Ada Banyak Banyak Masalah Baru Yang Dimunculkan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Ini Disahkan Pertama Seperti Yang Sudah Diketahui Dan Dialami Oleh Banyak Kawan-kawan Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Bugatan Di Mahkamah Konstitusi Dianggap Inkonstitusional Tapi Dalam Faktanya Penerapan Pasal-pasal Yang merugikan Buru Itu Tetap Masif Dijalankan Nah Penerapan Status Hubungan Kerja Kontrak Dan Outsourcing Itu Menjadi Salah Satu Hal Yang Menjadi Fenomena Baru Di Berbagai Macam Sektor Perusahaan Dan Seiring Dengan Penerapan Sistem Kerja Kontrak Dan Outsourcing Itu Juga Adanya PHK PHK Nah PHK Tidak Seperti Yang Digembar Gemborkan Oleh Perusahaan Atau Apindo Belakangan Ini Tapi PHK Lebih Didasari Atas Pergantian Hubungan Kerja Yang Sebelumnya Hubungan Kerja Tetap Menjadi Hubungan Kerja Kontrak Atau Outsourcing Nah Hubungannya Nanti Dengan Bagaimana Dengan Gerakan Guru Itu Hari Ini Ada Kekhawatiran Ada Banyak Sebenarnya Penurunan Terutama Penurunan Di dalam Rangka Protes Atau Perjuangan Persoalan-persoalan Yang ada Di tingkatan Internal Di Perusahaan Kalau Dulu Kawan-kawan Pekerja Yang ada Di Berbagai Macam Perusahaan Salah Satu Yang Memicu Terjadinya Aksi Atau Protes Atau Bahkan Pemogokan Di tingkatan Perusahaan Itu Adalah Penerapan Status Hubungan Kerja Kontrak Atau Outsourcing Yang melanggar Ketentuan Undang-Undang 13 Nah Dengan Adanya Pelanggaran Tersebut Keinginan Buru Untuk Berjuang Status Menjadi Pekerja Tetap Itu Masif Jadi Banyak Pemogokan Yang dipicu Berangkat Dari Isu Status Nah Dengan Penerapan Undang-Undang Outsourcing Ini Membuat Ada Kekhawatiran Ada Ketakutan Di kawan-kawan Yang ada Di tingkatan Perusahaan Untuk Melakukan Perjuangan Untuk Perbaikan Status Di tingkatan Perusahaan Karena Kontrak Outsourcing Hari ini Sudah Dilegitimasi Oleh Undang-Undang Kita kerja Itu Satu Yang kedua Kalau Saya Berbicara Tentang Gerakan Secara Umum Tidak Di tingkatan Perusahaan Sebenarnya Masih Ada Gerakan Perlawanan Tapi Memang Tidak Semasif Tahun-tahun Sebelum-sebelumnya Kalau Belakangan Ini Seperti Yang Kawan-kawan Ketahui Ada Gerakan-gerakan Di berbagai Macam Kota Terkait Penerapan Upah 2023 Nanti Itu Memicu Terjadinya Aksi-aksi Gelombang Aksi Di berbagai Macam Wilayah Tapi Memang Gelombang Aksi Ini Tidak Sebesar Tiga Tahun Atau Empat Tahun Yang Lalu Dan Aksi Ini Menjadi Sedikit Meredah Atau Meredup Karena Pemerintah Memang Menerapkan Upah Tahun 2023 Besok Ini Tidak Lagi Menggunakan PP36 Tapi Mereka Memeluarkan PP Permen Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Yang Menerapkan Upahnya Berdasarkan Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Tidak Lagi Berdasarkan PP36 Tapi Permen 18 Ini Tetap Membatasi Kenaikan Upah Maksimal 10% Dari Kenaikan Nah Faktanya Setelah Diumumkan Di Beberapa Kabupaten Ternyata Kepala Daerah Atau Gubernur Juga Tidak Ada Yang Menetapkan Upah Sampai 10% Semua Di bawah 10% Nah Itu Untuk Gerakan Upah Yang Belakangan Ini Dengan Keluarnya Permen Itu Juga Ada Penurunan Nah Secara Umum Gerakan Gerakan Buruh Yang Ada Pada Hari Ini Terkait Misalnya Masih Ada Gelombang Penolakan Terhadap Cipta Tapi Tidak Begitu Signifikan Atau Tidak Begitu Besar Mungkin Begitu Ika Masih Bisa Buka Mulut Ketika Belum Sah Iya Oke Tadi kan Ini Mungkin Kelas Balik Soal Ada Ada Kaitannya Antara Gerakan Bulu Pas Bukis Sekarang Bukis 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 Sempet Soal Kriminalisasi Pengalaman Terhadap Berakan Bukis Bukis Semakin Bukis Ketika Bukis 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 Kalau Kalau yang Umum Di Dalam Gerakan Buru Kriminalisasi Itu Lebih Banyak Berangkat Dari Konflik Konflik Antara Manajemen Dengan Buru Di Tingkatan Perusahaan Ada Juga Yang Bersifat Nasional Seperti Misalnya Waktu Penolakan BP 78 2015 Itu Juga 26 Aktifis Buruh Yang Melakukan Penolakan BP 78 Pada Waktu Itu Juga Dipidanakan Tapi Di Pengadilan Diputus Bebas Murni Tapi Secara Umum Itu Lebih Banyak Kriminalisasi Dilakukan Oleh Perusahaan Dengan Tujuan Untuk Meredam Atau Memberangus Aktifis Aktifis Buruh Yang Ada Tingkatan Fabrik Yang Kritis Memperjuangkan Hak-haknya Kawan-kawan Mungkin Pernah Mendengar Waktu Itu Kasus Sendal Bolong Yang Ngadina Yang Ditangerang Dia Dikriminalisasi Karena Memakai Sendal Yang Sudah Reject Yang Tidak Dipakai Dia Pakai Untuk Ngambil Wuduk Di Musola Untuk Kawan-kawan Biasa Dipakai Untuk Mengambil Wuduk Tapi Itu Dikriminalkan Karena Dianggap Menggunakan Aset Perusahaan Atau Ada Perusahaan Yang Mengkriminalkan Misalnya Teman-teman Buruh Yang Memposting Di media Sosialnya Terkait Hak-hak Dia Yang Tidak Dibayarkan Perusahaan Atau Yang Dilanggar Perusahaan Lalu Perusahaan Melaporkan Si Pekerja Atau Buruh Tersebut Dengan Laporan Pencemaran Nama Baik Perusahaan Pola Itu Yang Masif Atau Yang Banyak Terjadi Dalam Kerangka Kriminalisasi Di Perburuhan Terutama Yang Saya Bilang Tadi Konflik Antara Perusahaan Dengan Pihak Pekerja Yang Berujung Pada Pelaporan Pekerja Kepada Pihak Perusahaan Nah Di dalam Pelaporan Pelaporan Ini Yang Menjadi Pertanyaan Bagi Kawan-kawan Di Gerakan Buruh Selama Ini Laporan Laporan Dari Pihak Manajemen Terhadap Buruh Itu Oleh Pihak Kepolisian Itu Responnya Begitu Cepat Polisi Begitu Sigap Begitu Tanggap Begitu Respon Menindaklanjuti Laporan Yang Diajukan Oleh Pihak Manajemen Proses Hukumnya Pun Bahkan Sangat Luar Biasa Di luar Ketentuan-ketentuan Proses Hukumnya Bahkan Ada yang Belum ada Proses Sudah langsung Ada penangkapan Nah Itu Pernah Terjadi Waktu Kebetulan Di basis Saya Sendiri Itu Laporan Oleh Pihak Perusahaan Waktu itu Penggelapan Surat-surat Tanpa Ada Panggilan Tanpa Ada Pemberitahuan Itu Polisi Mendatangi Kawan-kawan Buruh Kurang Lebih Tiga Mobil Waktu itu Dengan Mengeluarkan Senjata Apinya Lalu Diangkat Diangkat Ke Atas Lalu Menarik Tiga Orang Kawan-kawan Buruh Yang Sedang Duduk Di Garasinya Pada waktu Langsung Dibawa Ke Polisian Dan Ditetapkan Sebagai Tersangka Nah Ini Contoh Saja Maksudnya Kriminalisasi Ini Ada yang Tidak Normal Seperti Bagaimana Proses Hukum Yang Sebelum-sebelumnya Atau Yang Pada Umumnya Biasanya Kalau Ada Pelaporan Pasti Akan Ditanya Dulu Barang Dutinya Apa Yang Pelapor Akan Dibap Dulu Ditanya Dulu Nanti Baru Sampai Gelar Perkara Sampai Ada Penetapan Tersangka Nah Ini Tidak Ada Langsung Penangkapan Dan Hal Ini Juga Pernah Terjadi Di Beberapa Kawan-kawan Di Serikat Yang Lain Nah Itu Yang Kriminalisasi Yang Sepertinya Tidak Normal Dimana Aparat Kepolisian Bertindak Di Luar Dan Ini Sangat Bertolak Belakang Dengan Laporan-laporan Yang Kalau Si buruh Yang Memberikan Laporan Kepada Tidak Polisian Karena Di Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Seperti Yang Kita Ketahui Juga Ada Pasal-pasal Yang Mempunyai Sanksi Pidana Pelanggaran-pelanggaran Yang mempunyai Sanksi Pidana Apabila Perusahaan Yang melakukan Pelanggaran Nah Terkait Laporan-laporan Pidana Ketenagakerjaan Yang dilaporkan Oleh Serikat Pekerjaan Oleh Serikat Buruh Kita Semua Dari Serikat Buruh Juga Mengetahui Bagaimana Perilaku Dan Tindakan Pihak Kepolisian Terkait Laporan Dari Pekerja Atau Buruh Kita Dipimpong Kalau Laporan Misalnya Upah Upah Di bawah Ketentuan Upah Minimum Provinsi Atau Upah Minimum Kota Itu Kategorinya Pidana Kejahatan Pelanggaran Kebebasan Berserikat Itu Juga Pidana Kejahatan Kita Bisa Melihat Ada Berapa Pengusaha Yang Diproses Sampai Hari Terkait Pidana Ketenagakerjaan Mungkin Hanya Satu Atau Dua Pengusaha Yang Diproses Tapi Pelanggaran Terkait Upah Di bawah Ketentuan Upah Minimum Itu Ratusan Mungkin Ribuan Perusahaan Melakukan Pelanggaran Dan Sudah Ratusan Laporan Yang Diajukan Oleh Pekerjaan Serikat Buruk Kepada Pihak Polisian Tapi Tidak Ada Tindak Lanjut Dan Sangat Berbeda Sekali Apabila Pengusaha Yang Melakukan Laporan Nah Ini Dilema Yang Dihadapi Bagaimana Situasi Kriminalisasi Yang Dialami Oleh Kawan-kawan Di Gerakan Buruk Mungkin Itu Berita Itu Dari atas Menurut Dikatan Bawa Tetap Terminalisasi Dari Pengusaha Kepada Pemerintah Oke Saya Coba Berarif Kira-kira Buat Mbak Reddy Proses Ini kan Dikejar Tayang Berapa Proses Yang Sudah Dilakukan Sama Pemerintah Untuk Kejar Tayang Terkait Terkait Kejar Tayang Kalau Penggunaan Bahasanya Kejar Tayang Sangat Syarat Kepentingan Di Dalamnya Saya Oke Kita Sepakat Bahwa Kita Butuh RKUHP Tapi Jika Akhirnya Dia Prosesnya Kejar Tayang Seperti Itu Maka Kita Tidak Bisa Berharap Hasilnya Lebih Baik Daripada UU Cipta Kerja Tadi Bang Boing Udah Jelasin Gimana Implikasi Setelah UU Cipta Kerja Disahkan Meskipun Sudah Ada Keputusan MK Segala Macam Itu Inkonstitusional Tapi Ternyata Pasal Yang merugikan Bagi buruh Itu Tetap Dijalankan Sudah Berapa Persen Upaya Pemerintah Pemerintah Kejar Tayang Mungkin Karena Apa Ya Kita Juga Mesti Membaca Politik Hukum Di Balik Ini Membaca Memantum Juga Bahwa Bentar Lagi Kita Menghadapi Pemilu 2024 Mungkin Ada Beberapa Pihak Yang Ingin Membuat Sejarahnya Sendiri Bahwa Di Prodenya Menjebloskan RKUHP Versinya Gitu Tapi Kita Sebagai Sipil Harus Kritis Bahwa RKUHP Tidak Boleh Menjadi Produk Untuk Mekomodir Kepentingan Seperti Itu Lagi-lagi Ini Bersifat Publik Dan Kita Perlu Sangat Berhati-hati Dalam Melihat Rumusannya Dan Lebih Jeli Melihat Gimana Proses Pembahasannya Karena Apabila Apa Ya Tadi Udah dijelaskan Soal Aparat Penegak Hukum Yang Korup Banyak Tindakannya Yang Di Luar Kewajaran Kita Bisa Melihat Bahwa Tanpa Dasar Hukum Pun Mereka Bisa Sewenang-wenang Bertindak Di Luar Kewajaran Apalagi Sudah Dilegitimasi Melalui RKUHP Makin 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 Kesewenang-wenangannya Jadi Apa yang Ingin Saya Katakan Adalah Seberapa Besar Persenpun Upaya Pemerintah Untuk Kejar Tayang RKUHP Ini Kita Nggak Boleh Diam Pada Intinya Karena Diamnya Kita Berarti Mereka Tertawa Mungkin Di sana Yang Perlu Kita Soroti Juga Bahwa RKUHP Ini Sebenarnya Penyusunannya Sudah Lebih Dari Setengah Abad Teman-teman Di Dalam Penyusunannya Itu Sudah 7 Presiden Berganti 13 Kali Pergantian Menteri Dan Sudah 17 Orang Tim Penyusunannya Meninggal Tapi Itu Nggak Cukup Menjadi Alasan Kita Untuk Menuruti Itu Tadi Ego Terkait Kejar Tayang Nggak Bisa Karena Ini Kita Undang-undang Hukum Pidana Dan Setelah Semua Pengorbanan Tim penyusun Pengorbanan Teman-teman Yang Udah Meninggal Saat Protes Itu Sangat Disayangkan Apabila Keluaran KUHP Terbaru Nanti Itu Kemudian Disusupi Dengan Pasal-pasal Anti-demokrasi Dan Bertentangan Dengan Nilai HAM Maupun Konstitusi Itu Sudah Jauh Sangat Kontradiktif Dengan Tujuan Awal Adanya RKUHP Teman-teman Apa Tujuan awalnya Katanya Dekolonisasi Humanisasi Dan Demokratisasi Jadi Kalau Dalam Proses Maupun Unsur-unsur Pasalnya Sudah Mengkhianati Prinsip Demokrasi Itu Sendiri Itu Berarti Ada yang Salah Dan Kita Tidak Boleh Diam Meskipun Ada ego Kejar Tayang Itu Tadi Mbak Ita Kita Tidak Bisa Diam Pada Agenda Kejar Tayang Itu Tidak Bisa Ini Dengar Bang Berarti NKP Biasa Sampai Setengah Abad Bahkan Dan Itu Tidak Cukup Iya Gak Cukup Untuk Menjadi Alasan Kita Buru-buruin RKUH Pesah Produk Korup Nanti Akan Melahirkan Kebijakan Korup Dan Fakta Lapangan Yang Lebih Korup Lagi Dan Gak Manusiawi Itu Memang Memberi Kegebalan Pada APH Tadi Yang Selalu Bertindak Di luar Kewajaran Kata Bapak Boing Ketika Kasus Pekerja Responnya Slow Banyak Ketika Kasus Dari Perakuran Dari Perusahaan Jalan Tau Kosong Cepat Ini Ada Pertanyaan Dari Berdian Saya Sebenarnya Akan Melihat Dari Dua Sisi Tadi Mbak Rendy Berdampak Keseluruh 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 Elemen Lapisan Masyarakat Masyarakat Sipil Semua Tadi Juga Media Berdampak Ketika Isu Ataupun Ketika Ketika Ketikan Informasi Informasi Yang Dianggap Bisa Diasumsikan Adalah Itu Bisa Merugikan Pemerintah Itu Apa Diterimulisasi Nah Ini Pertanyaan Bagian Saya Coba Nanti Bisa Bisa Jalan Perspektif Yang Mbak Bisa Keseluruh Tampak Sekarang Saya Kepak Bawa Dulu RKUHP RKUHP Disahkan Dalam Waktu Dekat Apa Yang Harus Dekat Mengagalkan Pengesahannya Ini Perspektif Bukan Hanya Buruh Tapi Raja Silahkan Ini pertanyaan Buat saya Saya Coba Mengambil Dua Sisi Perspektif Bahwa Apa Yang Menjadi Ketika Pengesahan Ini Rakyat Itu Harus Ngapain Untuk Menggagalkan Pengesahannya Ya Menurut saya Kita Punya Cukup Pengalaman Untuk Bisa Belajar Dari Gerakan Rakyat Di Indonesia Terkait Merespon Berbagai Macam Aturan Undang Yang Ditolak Oleh Rakyat Selama Ini Kita Punya Pengalaman Yang Sangat Panjang Melakukan Itu Dan Kita Harusnya Bisa Mengambil Satu Kesimpulan Mengambil Pembelajaran Dari Berbagai Macam Aksi-aksi Protes Yang Dilakukan Rakyat Selama Ini Dan Dimana Titik Lemah Dari Gerakan Rakyat Sehingga Kita Bisa Dikatakan Selalu Kalah Berulang Berulang Dalam Merespon Berbagai Macam Ajaran Kebijakan Seperti Yang Kita Mulai Dari Yang Paling Masih Mungkin Diingat Oleh Kawan-kawan Mungkin Masih Banyak Yang Terlibat Waktu Penolakan PP78 Kita Waktu itu Kita Kalah Aksi-aksi Besar Dilakukan Oleh Gerakan Guru Pada Waktu itu Dan Yang Kedua Kawan-kawan Bisa Melihat Bagaimana Satu Fenomena Baru Yang Muncul Di 2019 Angkatan Baru Angkatan Muda Masih Mahasiswa Dan Pelajar Itu Tumpah Ruah Dan Itu Salah Satu Isu Yang Dituntut Atau Yang Ditolak Pada Waktu Itu Adalah RUKUHP 2019 Itu Biasa Dikenal Dalam Gerakan Reformasi Dikorupsi Nah Gerakan Itu Sangat Besar Bahkan Hampir Merata Di Seluruh Kota-kota Dimana Ada Kampus Umumnya Bergerak 2019 Nah Setelah Itu Lagi Gerakan Mahasiswa Terus Berlanjut Gerakan Pemuda Gerakan Guru Terus Berkolaborasi Menolak Undang-Undang Cipta Kerja Tapi Dari Sekian Banyak Gerakan Gerakan Yang Dilakukan Oleh Gerakan Rakyat Yang Kita Tahu Undang-Undang Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Tetap Dijalankan Nah Dimana Titik Lemahnya Dimana Kelemahannya Menurut saya Ada Dua Hal Pertama Gerakan Yang Muncul Pada Hari Ini Masih Bisa Kita Katakan Sebagai Gerakan Yang Spontan Gerakan Spontanitas Yang Muncul Dari Respon Terkait Satu Isu Dia Memang Tidak Mempunyai Daya Tahan Yang Cukup Kuat Atau Daya Juang Yang Cukup Lama Untuk Dia Bisa Bertahan Sampai Tuntutan Mereka Dimenangkan Karena Berangkat Dari Spontanitas Itu Tadi Nah Kedua Karena Kedua Dalam Konteks Misalnya Masih Spontanitas Dia Tidak Cukup Militan Di Dalam Memperjuangkan Tuntutannya Itu Bisa Sampai Dimenangkan Sehingga Gerakan-gerakan Tersebut Seperti Gerakan Pada Umumnya Aksi Jumlahnya Banyak Lalu Sore Hari Mereka Membubarkan Diri Atau Aksi Jumlahnya Banyak Lalu Ada Sedikit Bontrokan Keluar Tembakan Gas Air Mata Bukserla Itu Bubar Nah Itu Yang Umum Di Gerakan Kita Tidak Cukup Kuat Tidak Cukup Militan Karena Memang Gerakan-gerakan Itu Memang Tidak Memang Karena Itu Spontan Karena Itu Tidak Didesain Untuk Bagaimana Satu Gerakan Yang Benar-benar Bisa Menggagalkan Satu Kebijakan Dalam Bentuk Gerakan Kalau Biasanya Dulu Menunjukkan Bagaimana Upaya Mereka Untuk Bisa Mempertahankan Tuntutannya Bisa Dimenangkan Bagaimana Gerakan Terus Diakumulasi Di Satu Titik Lalu Bertahan Di Hingga Berhari-hari Bisa Bertahan Nah Itu Belum Ada Kita Mempersiapkan Satu Gerakan Yang Benar-benar Mempersiapkan Diri Mempersiapkan Fisik Mempersiapkan Mental Mensosialisasikan Kepada Seluruh Peserta Aksi Bahwa Ini Adalah Aksi Pendudukan Itu Kita Belum Pernah Melakukan Itu Sehingga Selama Ini Kita Gampang Atau Mudah Dibaca Gerakannya Oleh Kekuasaan Sebanyak Apapun Entah sore Dia juga Bubar Sendiri Kita juga Capek Sendiri Biasa Statement Para Elite Seringkali Ngeledek Gerakan Rakyat Kita Ini Dalam Istilah Seperti Kita juga Capek Sendiri Karena Memang Gerakan Spontanitas Kecenderungannya Memang Tidak Punya Daya Tahan Itu Satu Hal Yang Harus Kita Perbaiki Kedepan Kedua Kita Sama-sama Tahu Terutama Untuk Kekuasaan Pemerintahan Periode Kedua Jokowi Ini Kita Tahu Bahwa Setelah Diumumkan Hasil Pemilu 2019 Kemarin Kekuatan Yang Bertanding Pada Waktu Itu Yang Diwakili Oleh Partai Gerindra Itu Dengan Koalisinya Termasuk Golkar Dan Sekala Macam Juga Mendeklarasikan Diri Setelah Itu Menjadi Partai Koalisi Di Pemerintahan Yang Berkuasa Sehingga Kekuatan Pemerintahan Yang Ada Pada Hari Ini Tidak Hanya Dieksekutif Tapi Di Parlemen Pun Mereka Juga Menjadi Mayoritas Sehingga Tidak Ada Kekuatan Politik Tandingan Tidak Ada Kekuatan Oposisi Yang Akan Mengontrol Kekuasaan Atau Pemerintahan Jokowi Pada hari ini Sehingga Pemerintah Dengan Begitu Percaya Diri Akan Mengeluarkan Aturan Kebijakan Meskipun Itu Akan Menimbulkan Kontroversi Tapi Kontroversinya Cuma Hanya Di Lapisan Masyarakat Tapi Di Tingkatan Kekuasaan Di Tingkatan Parlemen Mereka Akan Mempunyai Suara Mayoritas Karena Suara Mayoritas Di Parlemen Itu Adalah Suara Pemerintah Atau Pemerintahan Koalisi Itu Mereka Mayoritas Di Parlemen Nah Sehingga Mereka Dengan Percaya Diri Mengeluarkan Berbagai Macam Kebijakan Nah Dalam Konteks Ini Tentulah Kita Harus Mengkombinasikan Perjuangan Perjuangan Dalam Kelemahan Begitu Juga Kebalikan Untuk Memperbaiki Kalau Gerakan Spontanitas Tadi Yang saya Bilang Aksi-aksi Tidak Kerencana Dengan Baik Solusinya Tentu Kita Membuat Aksi Dengan Perencanaan Dengan Militansi Dengan Metode Yang Lebih Militan Lagi Sehingga Mempunyai Daya Pukul Yang Kuat Dengan Itu yang Pertama Persoalan Dan Solusi Yang Kedua Dengan Situasi Pemerintahan Yang ada Pada hari Ini Dimana Tidak Ada Kekuatan Oposisi Sehingga Parlemen Mayoritas Mendukung Pemerintah Tentu Kita Harus Memulai Memikirkan Bagaimana Perjuangan Politik Menjadi Satu Pilihan Dalam Mengatasi Persoalan Politik Yang ada Pada hari Ini Nah Sebagian Dari Gerakan Mulai Mengambil Langkah Maju Menurut Saya Dengan Menyadari Pentingnya Perjuangan Politik Pentingnya Mulai Memperhitungkan Untuk Membangun Atau Mulai Mengerjakan Pembangunan Perjuangan Politik Dengan Membangun Partai Politik Nah Apa Yang dilakukan Oleh Paling tidak KPBI Bersama Dengan Ada Sebelas Unsur Organisasi Yang Hari Ini Membangun Kembali Partai Buruk Itu Bagian dari Satu Upaya Dalam Melengkapi Alat Perjuangan Dari Gerakan Rakyat Yang selama ini Kita selalu Dilemahkan Karena Tidak ada Satu Kekuatan Politik Yang Berasal Atau Yang Dibangun Oleh Kepentingan Kelas Pekerja Atau Kepentingan Rakyat Mayoritas Tentu Parlemen Hari ini Dikuasai Oleh Partai-partai Yang Ditopang Oleh Kepentingan Pemilik Modal Atau Hari ini Biasa Dikenal Dengan Partai Yang Ditopang Oleh Oligarki Sehingga Kepentingan Kepentingan Politik Yang Ada Di Parlemen Itu Umumnya Didominasi Semuanya Oleh Kepentingan Politik Kepentingan Modal Nah Tentu Dalam Kepentingan Politik Oligarki Kepentingan Politik Modal Seperti Apa Yang Dikeluarkan Melalui Undang Cipta Kerja Apa Tadi Yang Disampaikan Reni Tentang Undang KUHP Dimana Ruang Ruang Demokrasi Itu Dipersempit Bagaimana Aturan Dari KUHP Itu Masih Dalam Substansinya Masih Mengekang Berbagai Macam Bentuk Hak-hak Rakyat Karena Memang Ada Kepentingan Politik Yang Ingin Mendominasi Dan Kepentingan Politik Itu Adalah Kepentingan Politik Minoritas Minoritas Bisa Menguasai Mayoritas Itu Pasti Melalui Tatanan Hukum Aturan Aturan Nah Sehingga Undang-Undang KUHP Ini Disain Dalam Pasal-pasalnya Sebagian Dari Pasal-pasalnya Memang Untuk Melanggengkan Kepentingan Minoritas Agar Kontrol Minoritas Terhadap Mayoritas Ini Itu Bisa Dipastikan Melalui Undang-Undang Nah Itu Adalah Bagian Dari Kepentingan Politik Dan Itu Adalah Fakta Yang Ada Pada Hari Ini Di Dalam Negara Kita Karena Dominasi Kepentingan Politik Di Parlemen Itu Semuanya Dominasi Kepentingan Politik Kelas Pemilik Modal Nah Itu yang Saya bilang Solusi Yang kedua Bagi Kita Tentu Kelas Pekerja Atau Lapisan Rakyat Yang Mayoritas Ini Tentu Harus Mulai Menyadari Akan Pentingnya Perjuangan Politik Dengan Membangun Partai Politik Nah Itu Yang Sedang Juga Solusi Ini Bagian Dari Solusi Belajar Dari Pengalaman Gerakan Kita Selama Ini KPBI KSPI KSPSI Serikat Petani Indonesia Dan Berbagai Macam Organisasi Organisasi Sebelas Organisasi Sebagai Unsur Yang Kembali Menghidupkan Partai Buruh Untuk Menjadi Alat Politik Untuk Bertarung Baik Bertarung Di Luar Parlemen Maupun Juga Bertarung Di Dalam Parlemen Kedepannya Mungkin Itu Bagian Dari Melihat Dinamika Gerakan Kita Secara Umum Kelemahannya Lalu Apa Solusi Yang Harus Kita Jalankan Kedepan Terima kasih Oke Mbak Rennie Saya Mau Minta Tandangan Mbak Rennie Apa Yang Bisa Dilakukan Tentang Kato Bay Sudah Buat Kalau Harus Ada Yang Duduk Di Parlemen Bukan Hanya Parlemen Ini kan Dikuasain Sama Pemerintah Jadi Waktu Pincang Apapun Parlemen Isi Orang-orang Pemerintah Juga Jika Dibawanya Luar Biasa Tapi Yang Pegang Kebijakannya Yang Membuat Kebijakannya Orang-orang Orang-orang Pemerintah Menurut Mbak Rennie Mbak Rennie Dilakukan Gerakan Rakyat Perspektifnya Apakah Sama Atau Ada Terkait Apa Yang Harus Dilakukan Berat Untuk Membuat Pengisian RKHP Sebenarnya Dari Pertanyaannya Ada Dua dimensi Target Jangka pendek Dan Jangka panjang Karena Di Jangka pendek Maksud saya RKHP Katanya Mau disahkan Di tanggal Dekat-dekat ini Entah 15 5 Dan Apa Mesti ada Strategi Khusus Untuk Itu Dan Terkait Jangka panjang Yang tadi Yang sudah dijelasin Bang Boeing Bahwa Benar Bahwa Kita sebagai Sipil Atau Rakyat yang Pemegang Kedaulatan Tertinggi Katanya Di konstitusi Yang mesti punya Strategi sendiri Untuk Punya Posisi Tawar Yang jelas Dan Setidaknya Mengupayakan Konsulasi Sipil Untuk setara Dibandingkan Pemodal hari ini Yang menguasai Parlemen Nah Terkait Pertanyaan Apa yang bisa Kita lakukan Untuk Mungkin Menghambat Atau Menunda Pengesahan RKUHP Dari pertanyaan ini Saya sudah berasumsi Bahwa teman-teman Sudah sepakat Mengenai Bahwa RKUHP Itu penting Kita perlu Itu untuk Dekolonialisasi Humanisasi Dan demokratisasi Hukum pidana Namun yang kita Permasalahkan Ialah Pasal-pasal Bermasalah Di dalamnya Utamanya Pasal-pasal Antidemokrasi Yang mengancam Gerakan buruh Gerakan rakyat Dan gerakan Masyarakat sipil Lainnya Apa yang perlu Kita lakukan Sebenarnya Poin penting Kalau Yang ingin Kita targetkan Dalam Waktu Dekat Mungkin Dan ini bisa jadi Referensi untuk Target jangka panjang Soal Saya Enggak Menggunakan Narasi Menggagalkan Kebijakan Karena Penyusunan RKUHP Ini perjalanan panjang Tapi yang perlu Kita Perbaiki Yaitu Pasal-pasal Bermasalah Antidemokrasi Tadi Bahwa Kita penting Melakukan upaya-upaya Untuk membangunkan Pemerintah Di sini saya pinjam Sebuah Saya kutip Dari Dosen saya Biketri Susanti Bahwa Benar Di Kekuasaan hari ini Meskipun kita klaim Ada trias politika Dengan lembaga negara lainnya Benar bahwa Ada Fenomena Mabuk kekuasaan Mabuk kekuasaan Seperti apa Bahwa Sistem hukum hari ini Bukan lagi Untuk Melindungi Hak asasi individu Hak asasi masyarakat Tapi sudah menjadi Alat penguasa Nah itu yang perlu kita luruskan Ini hukum itu bukan produk kalian Tapi produk Untuk Mengakomodir Kedaulatan rakyat Kalau bahasanya Sering disebut dengan Autocratic legalism Nah ini adalah babak baru Setelah Apa ya Praktik rezim otoritarian Kalau kita Melihat Kemarin Rezim Jokowi ini Sudah Kita sebagai si film ini Sudah babak belur Protes Dikriminalisasi Segala macam Kritik Tidak ada yang Diakomodir Justru kita yang Dibungkam Terus-menerus Dengan berbagai upaya Kalau hari ini Kita namakan Autocratic legalism Karena Pemerintah itu Yang Dibaliknya Ada kepentingan Pemodal Mereka Akhirnya Menggunakan hukum Untuk Mengakomodir Hak-haknya Dan Seolah-olah Itu legal Seolah-olah Itu sudah sesuai hukum Padahal mereka Melakukan penyelundupan hukum Melalui apa? Melalui Proses Legislasi Yang sebenarnya Tidak transparan Tidak partisipatif Tapi diklaim oleh mereka Sudah sesuai Dan itu Gol Dan Mengabaikan Protes Atau kritik Dari masyarakat Jadi Seolah-olah Mereka benar Padahal enggak Apa akibatnya? Jadi Kita di masyarakat sipil Juga dipolarisasi Ada yang melihat bahwa Itu sudah benar Ada yang bilang Itu enggak Jadi Gerakan masyarakat sipil Akhirnya Terbelah Karena ada Itu tadi Seolah-olah Mereka benar Padahal enggak Sebenarnya sudah Melanggar konstitusi Segala macam Tapi masih dibiarkan Kenapa? Karena enggak ada Check and balances Enggak ada Prinsip yang saling mengawasi Antara Tiga kekuasaan Misal Hari ini ada Legislatif Eksekutif Judikatif Tapi mereka enggak benar-benar Menguasai Kalau ada sedikit yang Mungkin terlihat Menintegritas Ternyata dibunuh Seperti Dikeluarkan dari Kekuasaan itu Seperti kemarin Hakim Aswanto Sering Memberikan pendapat Berbeda Atau kekasan berbeda Dibandingkan Usolan DPR DPR justru Ngusir Aswanto Dari Tiga kekuasaan itu Itu yang perlu kita perhatikan Bahwa Ada check and balances Yang sebenarnya Dilupakan oleh Tiga kekuasaan itu Hari ini Sehingga apa Kekuasaan hari ini Pun terlena Dan Orang-orang yang Menyaksikannya juga Kan enggak Apa Dari kita juga Enggak semuanya punya Akses terhadap pendidikan Politik ya teman-teman Mungkin tadi Kalau Bang Boing Mengusulkan bahwa Perlu ada yang duduk Di parlement Tapi Satu hal yang Mungkin juga Menjadi usulan penting Bahwa Pendidikan politik Itu perlu dimasifkan Lebih banyak lagi Dan itu adalah Menjadi salah satu Fungsi partai politik Teman-teman Itu Kalau enggak salah Di undang-undang Partai politik Atau pemilu Jadi salah satu Fungsi partai politik Itu melakukan Pendidikan politik Tapi Enggak cuma Partai politik Yang punya peran Tapi juga Institusi pendidikan Harus ada Pendidikan politik Di dalamnya Atau pendidikan demokrasi Di dalamnya Supaya Apa? Supaya Anak bangsa Itu melek Bela negara Itu bukan dengan Menopang senjata Bukan dengan Membunuh lawan Tapi Membangkitkan Kesadaran Seperti Mengkritisi kebijakan Memprotes Keselunang-unangan Itu adalah Dasar banget Ketika kita Mendapatkan pendidikan politik Jadi Hal yang mungkin Belum Cukup masif hari ini Yalah Memperluas pendidikan politik Memperluas Konsolidasi masyarakat sipil Karena Kalau saya melihat Paparan Bang Boing Tadi Bahwa gerakan Masyarakat sipil Itu Kuat-kuatnya Mungkin di momentum PP 78 Soal Pengupahan Di 2019 Bahwa Ada kolaborasi Di berbagai elemen Ada Solidaritas Yang memperkuat Gerakan kita Gerakan masyarakat sipil Dan itu Yang kita butuhkan Bagaimana Caranya Agar Hal itu Meluas Solidaritas itu Meluas Gerakan kita Meluas Dengan Semua orang Mendapatkan pendidikan politik Pendidikan demokrasi Karena Kalau kita Ngadain pelatihan Dan isinya kita-kita doang Kayaknya Ngulang-ngulang doang Nggak ada regenerasi Nggak ada perluasan Jadi Mungkin Betul kata Bang Boing Tadi bahwa Ternyata kita Belum cukup militan Kita masih belum berani Membangkang Sama Regulasi formal Padahal Regulasinya juga korup Harusnya kita Nggak usah nurut Soalnya Regulasinya kan Bermasalah Kalau kita mau Berpikir secara logis Lalu apa yang bisa kita lakukan Untuk menunda Pembahasan RKUHP Atau pengesahan RKUHP Kita melakukan Semua hal yang Dilarang dalam RKUHP Kan belum bisa Kita tetap bersuara Kita berani bicara Protes Medsos itu Dimanfaatkan Sebaik mungkin Pun kita berjarak Dengan teman-teman lainnya Kita manfaatin Sebaik mungkin Supaya apa Supaya kita menaikkan Isu ke permukaan Bahwa Permasalahan ini Bukan masalah kita sendiri nih Bukan Hanya permasalahan Serikat Buruh Tapi juga Teman-teman yang Kerja di startup mungkin Yang belum terpapar Isu ini Karena pasti mereka Sudah habis-habisan Dicekokin sama Narasi pemerintah Bahwa kita butuh RKUHP Kita butuh Memperbarui Tapi mereka luput Pada pasal-pasal Lebih masalah Kita punya PR Menaikkan isu Ke permukaan Itu PR kita bersama Dan saya masih percaya Pada aksi masa Makanya Pandemi pun Ya ikut aja Aksi Karena itu penting Itu sangat berpengaruh Pada perubahan sosial Dan kita Jangan lupa Pada target Bahwa Kita gak ingin Menggagalkan RKUHP Tapi kita menolak Pasal-pasal Bermasalah yang ada Di RKUHP Dan agenda terdekat Kita akan ada Aksi di 5 Desember 2022 Di depan DPR Semoga Di teman-teman daerah Juga sudah Melakukan konsultasi Dan kita bisa Menghampiri Orang-orang Yang punya Lagi megang kekuasaan ini Untuk menintervensi Kebijakan yang ada Dan mengakomodir Apa Kepentingan rakyat Untuk Memperbaiki Pasal-pasal Bermasalah sebelum RKUHP Disahkan Pun kalau mereka Belum mampu Mengesahkan Apa Memperbaiki sebelum Kejar tayang mereka Yaudah Tunda dulu Aku saja Kalian belum mampu Setengah abad penyusunan itu Tidak menjadi alasan Bahwa kita Mesti kejar tayang Dan meloloskan Pasal-pasal Anti-demokrasi Kita mesti menolak Itu Mbak Ita Ya Berarti memang Sebenarnya KWHP ini Kita butuh Bukan Dalam posisi Bukan Dalam posisi Yang menolak Oke Nanti sambil Ini aja Sari Tadi Bungguing Dilang Ada 8.25 Kita akan Tetap Diskusi Sambil Ini luar Biasa Sibu Menolak Sambil KPP Ini Sibu Luar Biasa Sehat Sehat Oke Tadi Ternyata Sebenarnya Memang kita Membutuh Satu Kitab Undang Itu yang Memang Bukan lagi Mengadopsi Dari kolonial Belanda Memang Mempunyai Satu Kitab Undang Sendiri Tapi Bukan Berarti Yang isinya Adalah Menghilangkan Demokrasi Masyarakat Jadi Pemerintah Jadi Antikritik Sama Masyarakat Antikritik Sama Sekali Padahal Kerja-kerja Dari Pemerintah Itu adalah Memang Apapun Yang dikendakkan Pemerintah Sebagianya Adalah Untuk Pemerintah Keluarga Negaranya Oke Mbak Disini kan Tadi Kita coba Bumboi Mungkin Mungkin Bumboi 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 Oke Teman-teman Saya Coba Buka Ada Teman-teman Yang Mau Bertanya Soal Apapun Itu Bersinggungan Langsung Sama Undang-undang Bumboi Mencangkup Keseluruhan Dari Ingle Bumboi Ini kan Dalam Posisi Yang Sebenarnya Kalau Dilihat Ini kan Sempet Di Awal Tahun Kenceng Naik Lagi Tiba-tiba Lagi Pembahasannya Tiba-tiba Tiba-tiba Nggak ada Dan Beberapa Lalu Baru Mulut Lagi Tengah Sekian Mau Diyusahkan Sudah Ada Pasal-pasal Yang Memang Menjadi Cukup Sosial Bahaya Mungkin Masyarakat Sipil Nambah Menurut Ketika Ini kan Bagai Ke Argensi Keterlibatan Gerakan Buruh Tadi kan Masyarakat Sipil Masyarakat Sipil Keseluruhan Sekarang Kira-kira Apa sih Argensi Keterlibatan Buruh Dalam Dalam Menghambat Pengusaha Yang Ini Benar-benar Mengancam Secara Demokasi Mungkin Saya Nanti Bisa Jangan Salah Satu Yang Biber Biber Di Bui Hilt Karena Anak Kita Menceng Sama Pemerintah Ini Kita Semua Menjadi Kita Semua Bisa Kena Dalam Aspek Apapun Balaupun Bukan Sebagai Sikat Pekerjaan Gimana Mbak Keterlibatan Urgensi Keterlibatan Urgensi Keterlibatan Serikat Buruh Dalam Menghambat Kalau Menghambat Sulit Tapi Mungkin Bisa Menghambat Menunda Pemerintah Mengesahkan Sebenarnya Ini Pertanyaan Yang Berat Karena Menjawab Terkait Urgensi Keterlibatan Gerakan Buruh Sementara Saya Mungkin Belum Pernah Terlibat Secara Keanggotaan Dengan Gerakan Buruh Tapi Sering Ikut Aksinya Bersama Buruh Tapi Dengan Bantuan Paparan Bang Boeing Tadi Saya Sedikit Mendapat Gambaran Luar Biasa Terkait Dimana Dinamika Perjuangan Atau Gerakan Buruh Menghadapi Perusahaan Dan Kebijakan Yang Mengopresi Gerakan Buruh Itu Sendiri Saya Melihat Bahwa Oke Bang Boeing Terima kasih Oke 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 Ya Kenapa Kenapa Penting Apa Urgensi Keterlibatan Gerakan Buruh Bacaan Awal Saya Begini Bahwa Selama Ini Gerakan Buruh Seperti Tadi Kata Bang Boeing Bahwa Memang 3-4 Tahun Yang Lalu Gerakan Buruh Luar Biasa Militansinya Tidak Perlu Diragukan Tapi Beberapa Tahun Terakhir Diredam Melalui Kebijakan Dan Kriminalisasi Yang Luar Biasa Dari Aparat Dan Pemerintah Bahwa Saya Melihat Gerakan Buruh Memiliki Sepak Terjang Yang Luar Biasa Utamanya Dalam Hal Melakukan Perubahan Sosial Dari Waktu Kewaktu Kalau Saya Diskusi Dengan Teman Bahwa Emang Banyak Dampak Dari Gerakan Buruh Terhadap Perubahan Sosial Dalam Mengakomodir Kepentingan Buruh Kepentingan Masyarakat Kemudian Yang Kedua Untuk Menghambat Pengesahan RKUHP Itu Tidak Cukup Ketika Satu Elemen Saja Yang Menolak Benar-benar Harus Semua Karena Kerentanannya Juga Diberikan Kepada Semua Oleh RKUHP Ini Utamanya Gerakan Buruh Yang Menjadi Pihak Yang Paling Rentan Dikriminalisasi Apabila RKUHP Disahkan Nantinya Kenapa Karena Buruh Memiliki Banyak Hubungan Hukum Mungkin Saya Sebutnya Di Profesi Serta Identitasnya Hubungan Hukum Dengan Perusahaan Mungkin Hubungan Hukum Dengan Kepolisian Yang Kata Bang Boing Tadi Ternyata Banyak Tindakan Yang Diluar Kewajaran Bayangkan Saja Ketika RKUHP Disahkan Mereka Akan Menjadi Semakin Semena-mena Karena Mereka Punya Dasar Hukum Kemudian Nafas Gerakan Buruh Itu Saya Melihatnya Ada pada Aksi Masa Dan Protes Yang Terus Dilakukan Sepanjang Waktu Saya Melihat Kekuatannya Ada Di Situ Sehingga Apabila RKUHP Disahkan Sasaran Paling Empuk Itu Yang Mungkin Menjadi Korban Pertama Kali Itu Adalah Buruh Kenapa Karena Buruh Yang Paling Sering Melakukan Aksi Dan Militansinya Gak Diragukan Lagi Dan Tadi Paparan Saya Kita Melihat RKUHP Versi Terbaru Ini Mengamini Kriminalisasi Bagi warga Yang Kerap Memberi Kritik Atau Protes Terhadap Pemerintah Termasuk Buruh Di Dalamnya Jadi Tadi Bang Bang Boing Udah Menjelaskan Bahwa Pernikah Hukum Bertindak Di luar Kewajaran Ada Perbedaan Perlakuan Antara Buruh Dengan Pihak Perusahaan Bahwa Laporan Perusahaan Ternyata Lebih Gercep Kepolisian Untuk Dikerjain Dibandingkan Laporan Dari Buruh Tindakan Pihak Kepolisian Kalau Buruh Yang Bikin Laporan Kita Dipingpong Tapi Perusahaan Lancar Jaya Bahkan Di kasus Sepeles Sendal Bolong Yang dijelasin Bang Boing Tadi Bahwa Ada ratusan Laporan Oleh Serikat Buruh Kepolisian Tapi Tak ada Tindak Lanjut Dari Kepolisian Hal-hal Yang Keliru Seperti Itu Perlu Kita Protes Terkait Upah Terkait Pemerangusan Serikat Buruh Itu Penting Untuk Kita Protes Kenapa Perlu Kita Protes Untuk Perubahan Seperti Untuk Mensejahterakan Buruh Apabila RKUHP Disahkan Kita Tidak ada Lagi Ruang Untuk Protes Tidak ada Lagi Ruang Untuk Kritik Dan Apa Yang Paling Kita Takutkan Bahwa Gerakan Buruh Makin Digelapkan Oleh Kebijakan Kenapa Saya katakan Gelapkan Tadi Ternyata Disampaikan Oleh Bang Boing Bahwa Ada Fakta Bahwa Dalam Tiga Empat Tahun Terakhir Itu Gelombang Gerakan Buruh Tidak Seperti Empat Tahun Yang Lalu Ternyata Kebijakan Korup Yang dibikin oleh Pejabat Korup Itu Berhasil Membungkam 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 Suara Rakyat Dan Apabila RKUHP Disahkan Maka Habislah Kita Kenapa Saya katakan Habis Karena Kritik Tidak Ada Lagi Ruang Kita Kritik Presiden Ternyata Kita Kena Pasal Penghinaan Presiden Kita kritik Lembang Negara Pemerintah Kita Kena Pasal Penghinaan Lembangan Negara Kita Unjuk Rasa Demonstrasi Tidak Dikasih Izin Kena Pasal Juga Kita Jadi Dimana Ruang Kita Ini Nah Yang perlu Kita soroti Lagi Ketika RKUHP Versi Ini Benar Disahkan Kita Perlu Pertanyakan Apakah Indonesia Masih Negara Demokrasi Teman Teman Karena Udah Nggak Ada Lagi Ruang Untuk Berdemokrasi Nggak Ada Demo Nggak Ada Kritik Nggak Ada Protes Lalu Dimana Ruang Kita Jadi Menurut Saya Buruh Penting Untuk Terlibat Karena Buruh Menjadi Apa Ya Sasaran Empuk Kriminalisasi Dari RKUHP Ini Sasaran Tembak Sasaran Tembak Betul Jadi Penting Gerakan Buruh Terlibat Karena Ancamannya Ada Gerakan Buruh Kalaupun Aksinya Dibenarkan Aksinya Dibolehkan Sama Kepolisian Tapi Dalam Aksi Pasti Ada Seruan Yang Memang Memang Mempredisi Soal Kebijakan Ataupun Tugas Dan Fungsi Dari Pemerintah Ini kan Juga Sama 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 Jadi RKUHP ini menyasar semua masyarakat sipil, teman-teman. Makanya ketika menolak RKUHP itu kita nggak bisa satu elemen saja. Harus melibatkan semua elemen. Mahasiswa petani, pers, lembaga bantuan hukum, lembaga penelitian, media, semuanya harus terlibat. Mahasiswa pun begitu. Kenapa? Karena yang dikriminalisasi itu sipil, benar-benar sipil. Jadi saya melihat RKUHP yang dengan pasal-pasal anti-demokrasi ini punya ambisi atau obsesi untuk memenjarakan rakyatnya sendiri. Kenapa? Padahal fakta yang perlu kita ketahui juga bahwa penjara Indonesia itu nggak ada yang manusiawi, teman-teman. Jadi semuanya nggak ada yang sesuai ham, boro-boro. Tapi negara punya obsesi untuk memenjarakan sipil, memenjarakan kita. Kita mau ditempatin di mana kalau penjaranya penuh. Dibakar lagi kayak di kasus Tangerang. Jadi kayak kita sebenarnya mau diusir dengan cara seperti apa gitu. Demokrasi mau dimusnahkan dengan cara-cara kotor dan kita nggak bisa diamkan itu. Lalu kenapa saya mengatakan ini persoalan semua masyarakat? Karena ada pasal di RKUHP yang mengatur soal living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat, teman-teman. Jadi misalnya saya hidup di satu tempat, sementara saya nggak disukai oleh masyarakat setempat, saya bisa dipersekusi. Saya bisa didiskriminasi dan mereka bisa main hakim sendiri buat memindahkan saya. Dan itu sangat berbahaya. Kita satu, menciptakan diskriminasi. Dua, itu melanggar HAM, teman-teman. Dan RKUHP mengakomodir itu. Bahaya banget. Atau dasar nggak suka ya? Iya. Jadi kita kan di negara demokrasi itu sangat meniscayakan soal keberagaman. Nah, ketika kita menjadi satu orang berbeda di suatu tempat, terus ada masyarakat yang nggak suka, masa mereka legal untuk menghakimi kita? Itu yang perlu kita soroti juga, karena semuanya bisa kena. Hashtag itu benar banget. Semuanya bisa kena. Kita masyarakat sipil yang hidup di lingkungan. Yang kita bukan individu, kita malu persosialisasi. Tapi ternyata lingkungan kita sudah menjadi ruang aman lagi buat kita. Semuanya sudah dibentengi dengan aturan-aturan pemerintah. Tapi benar sih, kalau misalkan kita berhubungin dari beberapa, tadi kan Mbak Boyi juga jelas ya, atau partai sebenarnya mayoritas yang ada pemerintah adalah memang orang-orang pemerintah semua. Dia juga kan? Mungkin benar kata tadi Mbak Bukit, Mbak Bukit itu mempunyai kekuasaan menjadi salah satu fenomena di perlomen. Mbak Bukit itu Mbak Bukit. Jadi, kalau ada seorang pemikir namanya Lord Acton, jadi kekuasaan itu yang kalau lama-lama dibiarkan ke satu orang, itu akan mutlak terjadi kekuasaan renang-renangan. Jadi, kalau kita diem, makin seenang-enang mereka, apalagi kalau kita didiamkan melalui regulasi. Nggak ada ruang lagi. Jadi, makin diam kita, makin seenang-enang lah yang di atas. Jadi, boro-boro kita mengadvokasi hak orang, hak sendiri, hak apa ya, konstitusi udah dilanggar, ditelanjangi pelanggarannya gitu. Dan kita nggak bisa lagi protes apabila RKOHP disahkan, karena ruang untuk mengkritik udah ditutup melalui regulasi-regulasi itu. Ditutup, ditutup dan nggak dikasih kunci. Iya. Tembok. Jadi nggak bisa dilanggar lagi. Bagi Mbak Reni, ini nanti saya akan tanya ke teman-teman, kalau siapa yang mau coba bertanya gitu, atau berkomentar, berkait RKOHP, apa saja. Saya agak penasaran sih, Mbak Reni kan tadi satu ya, satu dari, ini mungkin akan lebih, saya, tadi kan kita soal ke pasal-pasal rata-rata, mesti kita bekerja gitu, bahwa kita buru pasalnya, kritik atau kritik, kita di aksi nggak boleh, terlalu kencang, memang keperintahasi. Mbak, Mbak tau nggak sih, pasal yang memang lebih ke soal lingkungan, atau masyarakat yang ada di lingkungan, yang memang harus kita, ini kan menjadi soalnya pengampanian besar kita gitu kan, untuk biar, bukan hanya Serikat Pekerja yang harus bergerak, tapi juga dari masyarakat sipil, bahwa RKOHP ini bisa dilakukan ke semua tempat. Kira-kira, apa-apa sih Mbak, yang memang menjadi salah satu yang, menurut tadi Mbak Boing, tidak wajar gitu, pasal tidak wajar, yang dilakukan di masyarakat, yang dilakukan di masyarakat. Salah satunya tadi ya, yang tidak kesukaan. Ya, terkait isu lingkungan ya Mbak Ita? Mbak. Ya. Nah, ini juga diseroti oleh teman-teman lingkungan, jadi di RKOHP itu ada pasal 342. Jadi, dikritisi bahwa pasal ini harusnya nggak ada di RKOHP, karena sebenarnya kita udah memiliki undang-undang soal lingkungan hidup. Nah, dengan adanya pengaturan lingkungan di RKOHP, itu akan melemahkan penegakan hukum pidana lingkungan. Salah satunya itu menyulitkan pembuktian, karena unsur pasalnya tidak spesifik. Jadi, jadi RKOHP justru mengaburkan gitu. Nggak ada menutup peluang pemidanaan korporasi mungkin. Nah, selain itu, nominal pidana denda ternyata di RKOHP itu jauh di bawah ketentuan yang diatur oleh undang-undang lingkungan hidup. Jadi, kita memberi peluang penjahat lingkungan ini untuk lebih rendah hukumannya, teman-teman. Jadi, makanya penting untuk apa yang teman-teman aktivis lingkungan advokasi itu, bahwa aturan ini harusnya nggak ada di RKOHP, karena melemahkan penegakan hukum pidana lingkungan, dan memberi kekebalan terhadap penjahat lingkungan hidup. Karena nominal pidana dendanya itu jauh di bawah undang-undang lingkungan hidup, Pak Ita. Oke, jadi ternyata lagi di RKOHP bisa dibilang jauh di bawah ketentuan yang memang sudah sepakati di... Iya, undang-undang lingkungan hidup. Di RKOHP itu salah satu limbah ya, Pak? Iya. Kalau di RKOHP, di pasal 342 itu, ada aturan soal baku mutu lingkungan hidup. Nah, jadi di nominal dendanya itu ternyata lebih jauh dibandingkan yang sudah diatur di undang-undang lingkungan hidup. Jadi, isu lingkungan yang diatur di RKOHP ini memunculkan dua isu. Satu, pelemahan penegakan hukum pidana lingkungan. Itu melemahkan penegakan hukum pidana lingkungan. Terus yang kedua, tidak membuat jerat terhadap penjahat lingkungan. Karena nominal dendanya yang berkurang ternyata. Jadi, meskipun aturan di undang-undang lingkungan hidup sudah progresif, tapi sudah dilemahkan lagi oleh RKOHP. Dan saya melihat ada kepentingan pemodal lagi di dalamnya. Karena kenapa? Wih, isu lingkungan kan sangat seksi untuk berkaitan dengan politik ekonomi kan, Pak? Jadi, sedemikian rupa itu akan dilakukan. Salah satunya mengakomodir kepentingan pemodal melalui kebijakan salah satunya RKOHP. Lagi-lagi, balik lagi ya. Balik lagi. Pemodal ya. Tetap ketika masuk dalam posisi lingkungan, sebenarnya nanti saya bilang bahwa lingkungan itu lima. Kita nggak usah berusaha berhukum kiri, bahwa di setiap kampung itu sekarang ada perusahaan itu, Pak. Pertiadanya itu juga berdampak. Berdampak masuk limbah dari, entah itu limbah asap atau limbah air ya, itu berdampak ke masyarakat yang ada di sekitar. Tapi ternyata itu sebenarnya yang menjadi satu gambaran besar atau PR besar kita untuk mengkankan-kankan bahwa ya ini RKOHP ini sebenarnya dalam posisi yang kurang baik gitu loh. Bukan kurang ya, tapi memang ada beberapa asal yang memang tidak mengakomodir hak-hak dari masyarakat sipil. Gitu ya Mbak Renia? Ya betul. Tadi ada yang mau bertanya, katanya Mbak Ita. Itu Mbak Yati. Mbak Yati mau raise hand, mau nanya sendiri atau boleh-boleh? Silahkan. Aku nanya sendiri deh. Aku nanya nih, kemarin RKOHP belum disiakan aja tanggal 27 bulan 11 itu kalau nggak salah teman-teman LBH Jakarta lagi melakukan aksi KVD ya. Itu aja udah pada diusir-usirin oleh aparat. Itu belum disiakan. Terus bagaimana nanti kalau udah disiakan? Mungkin nggak sih kayak gelombang seperti kejadian 98 itu terjadi lagi gitu. Itu yang satu. Terus yang pertama, aku sih emang belum seberapa, belum tahu lah terkait dengan banyak-banyaknya pasal. Kayaknya tuh ada pasal terkait dengan keagamaan dan keyakinan. Nah kalau berhubung apa namanya, keyakinan, keagamaan dan keyakinan kita terus bertentangan dengan RKUHP, terkait apa yang dilaksanakan juga, katanya ada pasal-pasalnya yang mengatur untuk menjerat itu. Tapi aku belum paham sih, makanya aku nanya sama kakak nih. Begitu sih yang ketanyakan. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Yati. Bisa langsung jawab Mareni? Bisa-bisa Mbak. Soal yang pertama, mungkin nggak sih yang kayak 98 itu hadir lagi. Yang pertama, secara persis mungkin enggak, karena kita udah banyak sekali, apa ya, dinamika gerakan masyarakat sipil yang ada, dan masalah yang kita hadapi juga masalah yang lebih beragam, lebih baru, dan mungkin strateginya lebih baru juga. Tapi yang pasti, aksi masa itu selalu menjadi pilihan terdepan, apabila kita ingin melakukan perubahan sosial. Jadi, dimanapun, nggak hanya di Jakarta, di daerah-daerah pun, ketika sedang menganvokasi atau melakukan protes, pasti turun ke jalan semuanya. Tinggal kita menyepakati lawan kita siapa, isu apa yang sedang ingin kita kawal, dan kita jadwalkan mengkonsolidasikan lagi seperti apa timeline dan rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan bersama. Dan yang satu hal yang pasti itu, solidaritas kita mesti kuat, karena itu yang menentukan militansi gerakan kita. Itu yang di-mention betul oleh Bang Boeing, bahwa memang gerakan masyarakat sipil, salah satunya tadi, kelemahannya ialah, ternyata belum cukup militan. yang sekuat-kuatnya kita, yang bisa kita andalkan tadi, itu kolaborasi dan solidaritas yang ada. Dan kita mesti kompak. Itu sangat mungkin. Dan menurut saya, sangat mungkin pola gerakan di 98, itu kita terapkan lagi di masa sekarang ini. Tapi dengan strategi yang mungkin kita rumuskan kembali, karena untuk menghadapi beragam masalah baru yang kita hadapi hari ini. Kemudian yang kedua, terkait isu agama yang diatur dalam RKOHP. Betul. Jadi di pasal 300, 300, 301, 302, dan 3 sampai 305, itu mengatur soal tindak pidana agama, mbak. Jadi, kenapa kemudian pasal-pasal ini bermasalah? Karena pasal ini dapat mengkriminalisasi masyarakat yang bukan umat beragama mungkin. Kalau teman-teman pernah dengar, ada masyarakat dengan keyakinan ini penghayat kepercayaan. Jadi kan mereka bukan agama jatuhnya kan, penghayat kepercayaan. Kenapa berbahaya? Karena negara sangat jauh gitu, tercampur dalam urusan antar individu dengan kepercayaan atau Tuhannya. Sementara urusan spiritual itu hanya kita yang tahu kan dengan Tuhan kita gitu. Dan negara dengan beraninya mengintervensi kita sampai ke situ, dan mengancam kita dengan jerat pidana yang ada. Makanya ini menjadi pasal kontroversial juga gitu. Bisa-bisanya negara itu mengintervensi hal privat warganya, menyoal kepercayaan warganya dengan Tuhannya gitu. Sementara hanya kita yang tahu lah gitu. Nggak mungkin negara yang ngukur gitu. Sebesar apa sih kuasa negara sampai bisa ngatur sampai situ. Dan satu lagi, ini sebenarnya melanggar hak ini. Kebebasan beragama dan berkeyakinan. Akhirnya, kita nggak punya kemerdekaan untuk apa ya, romantis dengan Tuhan kita sendiri, teman-teman. Karena negara sudah terlalu jauh. Yang pertama, dia mengintervensi. Kedua, dia mengintervensi dengan jerat pidana. Saya takutnya negara ini lupa bahwa kita nggak boleh main-main apa ya, yang persoalan agama itu menurut saya personal, teman-teman. Dan seperti di awal, saya sebutkan bahwa hukum pidana itu sifatnya publik dan sangat perlu kita berhati-hati dalam melihat unsur-unsur pasal penerapannya pun dengan prosesnya. Jadi, persoalan personal harusnya nggak diatap di sini. Dan perlu saya tambahkan juga nggak cuma isu agama, teman-teman. Tapi juga soal kontrasepsi. Nah, ini akan membahayakan banyak pihak yang sedang mengkampanyekan soal kesehatan reproduksi. Kita tahu kesehatan reproduksi itu penting untuk semua gender dan utamanya perempuan. Kenapa saya mengatakan utamanya perempuan? Karena banyak momen di mana perempuan dibuat abai dan diabaikan kesehatan reproduksinya di dunia kerja mungkin, pasti teman-teman buru sudah tahu, yang berakibat fatal hingga teman-teman buru perempuan kena penyakit mungkin, bahkan buru jung fatal hingga meninggal karena nggak ada edukasi soal kesehatan reproduksi. Dan apa yang terjadi atau diatur di RKUHP ini bahwa edukasi soal kontrasepsi itu berpotensi dijerat pidana. Misal kita ingin mensosialisasikan atau mengajarkan anak kita soal kontrasepsi, kita juga bisa dijerat pidana karena kita bukan petugas yang berwenang. Atau kita menjadi, saya menjadi duta kampanye kesehatan reproduksi nih, ternyata saya bisa aja dikriminalisasi karena saya dilihat sebagai petugas yang nggak berwenang. Padahal untuk belajar dan mengajarkan hak kesehatan reproduksi itu sepertinya kita semua bisa belajar dan itu penting karena itu menjadi hak dasar. Kalau nggak salah itu juga menjadi hak asasi perempuan juga soal kesehatan reproduksi itu, teman-teman. Jadi kita melihat di RKUHP ternyata dijadikan alat untuk negara untuk intervensi privasi warganya. Makanya masih banyak pasal-pasal kontrofesial salah satunya tadi soal tindak pidana agama. Semoga menjawab Mbak Andi Yati. Gimana Mbak Yati? Wah banyak banget ternyata pasal-pasal yang iya. Oke, makasih Reni. Sudah terjawab kah? Sudah, sudah. Ya Mbak Reni. Ternyata banyak ya pasal-pasal yang memang pandangnya kita sebagai kita kan konsen dengan maupun kerja yang jadilah kata Mbak Raya tadi bahwa banyak banget dari pekerja yang kesulitan gitu yang kesulitan buat bangun perempuan atau kawan-kawan kita yang di Garmen itu sulit banget untuk untuk menjaga menjaga alat reproduksinya terlepas dari kesibukan bekerjaan ditambah lagi sekarang sama imbawan bukan jadi imbawan tapi kalau sudah di tahu apa bukan imbawan tapi sudah di ketetapan yang harus dilakukan ke semua masyarakat yang ada di Indonesia atau yang ada dalam Mbak Rani saya tuh sebenarnya kita kita tuh sebenarnya masih memang kita kita dalam posisi pertanyaan saya kita sebenarnya berapa terlalu mekat gak sih untuk jadi kan si pemerintah yang udah dari setengah habat yang lalu setengah habat yang lalu mengotak-ngatik visi dari RKUHP sampai sekarang belum selesai apakah kayak misalkan konsolidasi yang kita lakukan itu terbilang lambat atau enggak sih Mbak ya menurutku enggak sih Mbak soalnya dalam mengawal pembaruan RKUHP ini sebenarnya sudah ada gerakan dari lama juga bahkan sebelum saya terjun di dunia gerakan mungkin teman-teman lebih tahu jadi ada yang namanya aliansi nasional RKUHP mungkin teman-teman juga ada aliansi pembaruan hukum pidana segala macam gitu sebenarnya sudah lama ada namun dalam selama itu pula dalam pendiskusian karena RKUHP sebelumnya kan emang banyak pasal yang ingin diperbarui dan yang tersisa hari ini ialah pasal-pasal bermasalah itu yang belum diperbaiki gitu kita akui bahwa memang ada progres nih tapi meski begitu kita gak bisa langsung bisa mengesahkan dong gak bisa karena masih ada pasal-pasal anti-demokrasi gitu jadi terkait pengawalan isu RKUHP itu sebenarnya sudah ada sejak lama mbak dan semoga hari ini dan besok melalui pendiskusian yang diadakan oleh Marsina FM seperti ini juga semakin masif dan isu RKUHP ini juga makin meluas dan makin banyak kesadaran dari masyarakat sipil untuk sama-sama mengawal kebijakan yang pasti mengikat kita semua ini gitu benar banget soalnya baiknya kita kita melakukan ke sipil kita juga sebagai pekerja kita juga bisa diakutis kita juga memang masuk dalam ruang lingkup yang ada di KWHP maupun RKUHP yang akan disampang oleh pemerintah sekarang oke Mbak Reni mungkin ini terakhir saya tanya ke kawan-kawan sebelum kita akhiri sesi talkshow hari ini saya tanya ke kawan-kawan yang ada di partisipan maka ada pertanyaan untuk Mbak Reni atau memang ada yang mau disampaikan terkait KWHP ini kalau tidak ada kalau tidak ada bisa saya minta jadi kan kita memanasan yang Mbak Reni kita kan sebentar lagi tadi Mbak Reni sudah sedikit minggung soal aksi tanggal 5 Desember besok soal apa kita akan fokus untuk kita semua gerakan akan fokus untuk meminta pemerintah untuk memiliki lagi apa yang menjadi yang harus apa yang harus memasukkan dalam KWHP bisa menjadikan ketetapan yang bisa dilakukan dengan adil untuk semua rakyat yang ada di Indonesia kalau tawan-tawan dari partisipan tidak ada yang saya akan minta Mbak Reni untuk membuat satu statement posting singkat untuk kita semua agar semua lapisan masyarakat ini ingel jadi harus pula bahwa ini memang cukup RKWP yang harus mendapat partisipasi publik yang luar biasa walaupun pemerintah tidak melibatkan partisipasi publik dalam pembuatan tidak secara rata dalam pembuatan Mbak Reni terima kasih Mbak Ita yang pertama yang ingin saya tegaskan kita perlu pembaruan hukum pidana teman-teman tapi yang kita permasalahkan hari ini ialah banyak pasal-pasal anti-demokrasi yang tersisa dalam pembahasan para penyusun RKUHP dan itu yang perlu kita kawal bersama-sama kenapa dia menjadi ancaman bagi demokrasi karena tidak ada lagi kritik dan ruang bagi kita utamanya teman-teman buruh ketika ingin berdemonstrasi maupun menyampaikan pendapat dan itu bisa membunuh negara ini sebagai negara demokrasi dan yang ingin saya sampaikan semua teman-teman penting terlibat utamanya gerakan buruh karena gerakan buruh yang akan menjadi sasaran salah satunya apabila RKUHP ini disahkan karena gerakan buruh tidak ada hentinya untuk turun ke jalan berdemonstrasi dengan tujuan melakukan perubahan sosial jadi teman-teman mari bersama-sama menolak pengesahan RKUHP bermasalah dan sama-sama mengawal agar perlindungan sipil dan hak-hak sipil itu diakomodir dalam KUHP yang akan disahkan nanti jadi semua bisa kena jadi mari kita sama-sama menolak sebelum kita semua tiba-tiba di penjara terima kasih terima kasih Mbak Reni berarti kita akan termanyakan semua bisa kena semua bisa berdapat dan semua bisa termasuk di dalam jadi salah satu yang memang ada di KUHP semoga KUHP semoga nanti aksi kita yang menjadi aksi yang memang benar-benar masif di dalam meminta pemerintah menekan pemerintah untuk membuat satu kebijakan yang memang tidak anti-demokrasi dan juga meminta kepada semua masyarakat dan juga pekerjaan itu terima kasih Mbak Reni sekali lagi terima kasih untuk pemahaman yang luar biasa terima kasih untuk semua teman yang masih stand by masih ada di luar terima kasih juga untuk teman-teman saya tidak bisa melihat di Facebook saya terima kasih banyak mari kita sama-sama menemukan bahwa kita kita sama-sama meminta ke pemerintah untuk membuat kebijakan yang pro untuk masyarakatnya yang pro untuk pekerjaan dan pro untuk semua lapisan masyarakat oke kami dari Masna FM menutup talk show hari ini dan kita akan bertemu lagi di talk show selanjutnya dengan tema-tema atau diskusi-diskusi dengan materi-materi yang sesuai dengan yang pasti tidak jawab dengan perbedaan oke semuanya terima kasih salam terima kasih teman-teman semoga kita bisa teman-teman kita